Intro Kegiatan rutin PMI Cilacap untuk mengedukasi masyarakat tentang pencegahan penyebaran virus COVID-19 serta penyemprotan cairan desinfektan kali ini dilaksanakan di tempat ibadah di Kelurahan Cilacap PMI Cilacap, BBBD, Pemerintah Desa Kelurahan Cilacap serta Ketua RT dan RW bersama-sama melanjutkan kegiatan rutin PMI Cilacap untuk mengedukasi penyegahan virus COVID-19 dan melaksanakan penyemprotan cairan desinfektan di area tempat ibadah guna untuk terus mendukung pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menjaga penyebaran virus COVID-19 di wilayah Kabupaten Cilacap Kegiatan penyemprotan dibagi menjadi dua tim yang telah dilaksanakan dari pagi hingga sore dan sasaran penyemprotan cairan desinfektan adalah tempat ibadah yaitu musola masjid, gereja, dan wihara yang ada di Kelurahan Cilacap Kami menyambut baik kegiatan PMI untuk melaksanakan penyemprotan di masjid dan musola serta wihara serta gereja di wilayah Kelurahan Cilacap dari pagi sampai sore hari ini harapannya ya kita bisa mencegah mengawabah virus COVID-19 masyarakat di Jumbo tetap tenang, tidak panik dan diam di rumah, stay at home dan juga hindari kerumunan untuk menjaga kebersihan selalu cuci tangan pakai sabun Kegiatan PMI Cilacap untuk mengedukasi masyarakat tentang penjagaan virus COVID-19 serta dibarengi dengan kegiatan penyemprotan cairan desinfektan yang dilaksanakan ini sudah berjalan selama 28 hari dan mencapai 492 titik yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap yang terdiri dari tempat ibadah hingga 8 lapas yang ada di Nusa Kambangan Perlu kami jelaskan bahwa apa yang telah dilaksanakan ini sebetulnya ini adalah hari terakhir hari Sabtu ini adalah hari terakhir setelah selama 28 hari kami melakukan kegiatan desinfektan dan sampai saat ini sudah mencapai 492 titik sasaran fasilitas sosial maupun fasilitas umum dan kenapa ini kita hentikan sementara karena memang dari evaluasi PMI maupun dari gugus tugas percepatan penahanan COVID-19 Kabupaten Cilacap telah diputuskan karena apa yang sudah dilakukan oleh PMI bersama Pramuka dan juga dibantu oleh PBT dan Tagana ini telah atau dianggap sudah mencapai tiga tujuan ada tiga tujuan yaitu yang pertama adalah melaksanakan disinfektan sendiri secara fisik pada fasilitas sosial maupun fasilitas umum yang kedua kita melakukan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya pencegahan ya pencegahan diri maupun kelompok dan yang ketiga adalah tujuannya adalah menginfluen masyarakat jadi bahwa kami kan tidak mungkin melakukan ini secara terus-menerus karena setiap lokasi tentunya perlu dibersihkan secara terus-menerus oleh karena itu ini salah satu usaha untuk menginfluen masyarakat sehingga usaha seperti ini dapat dilakukan secara mandiri dan marah dilakukan di seluruh lingkungan masyarakat dan tentunya kita sampaikan juga bahwa dalam melaksanakan itu itu harus dengan cara yang tepat tepat sasarannya apa yang disemprot kemudian tepat bahan dan takarannya dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana melakukannya secara aman dan tidak merusak lingkungan itu yang perlu yang kita lakukan selama ini kemudian dengan berhentinya layanan ini tidak berarti kami kemudian berhenti yang terkait dengan disinfektan kami tetap menyiapkan tim-tim khusus yang sewaktu-waktu bisa bergerak yang melaksanakan tugas khusus yaitu penyemprotan disinfektan pada sasaran-sasaran tertentu yang diduga terkontaminasi oleh virus COVID ini misalnya saja adalah kediaman maupun lingkungan di sekitar pasien dalam pengawasan misalnya setelah diambil oleh tim kesehatan nah tentunya itu perlu dibersihkan itu demikian yang terkait dengan disinfektan seperti diketahui bahwa PMI dalam bus tugas penanganan dan pencegahan ini PMI ini masuk di dalam kelompok kerja operasional yaitu khususnya bidang pemulihan dan layanan dasar oleh karena itu kita untuk selanjutnya kita jadikan ini adalah tugas kedua yaitu salah satu bagaimana kita seperti kita ketahui salah satu dampak dari mewabahnya virus ini adalah dia cukup menekan bagi perekonomian khususnya perekonomian yang terkait dengan pekerja-pekerja yang di sektor informal ini cukup tertekan sehingga banyak PHK banyak usaha yang terpaksa harus berhenti maka penyaluran bantuan bagi kelompok rentan maupun pekerja yang ter-PHK misalnya kemudian yang tidak bisa lagi melanjutkan mata pencariannya nah itulah yang penetrasi yang akan kita masukin nantinya untuk kita lakukan bersama atau membantu pemerintah daerah saya rasa itu mungkin kegiatan penyemprotan tempat ibadah di Kelurahan Cilacap merupakan kegiatan terakhir yang diadakan PMI Cilacap rencananya kegiatan akan digantikan dengan kegiatan sterilisasi tempat huni keluarga yang positif terjangkit virus COVID-19 dan membagikan sumbangan kepada masyarakat Kabupaten Cilacap yang terdampak ekonominya akibat mewabahnya virus COVID-19 dari Kelurahan Cilacap tim seputar Cilacap memberitakan selamat menikmati